Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil desain kami terhadap permasalahan abrasi untuk tugas kelompok pengantar rekayasa dan desain teknik lautan Pertama, apa itu abrasi? Menurut Hang Tuah, abrasi pantai adalah kerusakan garis pantai akibat dari terlepasnya material pantai, seperti pasir atau lempoh yang terus-menerus dihantam oleh gelombang air laut atau dikarenakan oleh terleginya perubahan kesimbangan angkutan sedimen di peralian pantai Jika hal ini tidak segera diatasi tidak hanya wilayah pesisir Indonesia yang akan berkurang, akan tetapi penduduk yang tinggal di daerah pesisir terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pada masalah ini kami mengambil contoh daerah pantai air manis di Sumatera Barat Mengapa kita mengambil permasalahan abasi di daerah pantai air manis karena sudah bertahun-tahun garis pantai di air manis itu berkurang sampai hampir mengenai batu bersejarah yaitu batu maling kundang Jadi sebelum kita mendesain breakwater yang akan digutrapkan di pantai tersebut kita harus mengumpulkan data geografis di wilayah sekitarnya agar dapat ditentukan ukuran dan desain yang tepat pertama didapatkan tinggi gelombang di pantai tersebut sekitar 0,5 sampai 1,25 meter dan kecepatan gelombangnya sekitar 50 sampai 62,5 meter per sekon dan yang terakhir kecepatan angin kecepatan angin di sekitar wilayah tersebut 10,2 meter per jam kecepatan angin perlu diketahui karena angin berpotensi untuk menambah tinggi gelombang setelah mendiskusikan berbagai alternatif dan melakukan pembobotan penilainya hasil yang kami dapatkan adalah kami akan menggunakan breakwater tipe tetrapod tetrapod ini dipilih karena dimensi juga bervariasi diantara 1 sampai 5 meter dan dianggap cukup untuk menahan gelombang dengan tinggi 0,5 sampai 1,25 meter tersebut untuk sketsa rancangan kami akan membuat 4 breakwater dengan panjang 100 meter dibangun sejauh 100 meter dari pokokan bibir pantai bisa dilihat dari gambar disini terlihat ada di tengah-tengah breakwater itu ada kami buat kosong itu mengapah karena kami membuat itu sebagai akses nelayan untuk keluar pergi dari pantai tersebut bisa dilihat ini rancangan yang sudah kami buat ini merupakan tampak samping breakwater tersebut dimulai dari nomor 1 lapisan armor disitu merupakan tempat tetrapod yang sudah kami tetapkan tadi ditempatkan dan berikutnya ada nomor 2 adalah lapisan inti itu merupakan lapisan terdalamnya dan yang ketiga itu adalah pelindung kaki yang akan menahan breakwater tersebut supaya tidak kabur dan ada lapisan pelindung 1 dan lapisan pelindung 2 jadi ini sistem breakwater yang sudah kami buat dengan panjang tadi 100 meter dan lebar 15 meter dan tinggi 4 meter disini kami membuat tinggi breakwater 2 meter ke atas dari permukaan pantai dan 2 meter ke bawah dari permukaan pantai kami membuat ukuran seperti ini karena setelah kami survei kedalaman pantai tersebut adalah 2 meter dan ke atas 2 meter karena segi gelombang yang diperkirakan sampai 1,5 meter jadi ini spesifikasinya yang pertama lapisan armor yang memiliki fungsi pemecah gelombang lapisan ini berisi tetrapot yang terbuat dari beton berikutnya adalah lapisan inti yang merupakan lapisan terdalam fungsinya adalah menjaga kestabilan struktur dan mengurangi transmisi gelombang lapisan inti ini berisi batu dengan berat armor dibagi 200 dan berikutnya ada perlindung kaki yang berfungsi untuk menahan lapisan armor agar tidak goyah memiliki material penyusun batu dengan berat armor dibagi 10 dan berikutnya adalah lapisan perlindung 1 yang memiliki fungsi pertahanan utama pemaca gelombang memiliki material batu dengan berat armor dibagi 10 dan yang terakhir adalah lapisan perlindung 2 memiliki fungsi pertahanan tambahan pemaca gelombang dan melindungi bagian inti dari penghanyutan material lapisan perlindung 2 terbuat dari batu dengan berat armor dibagi 100 untuk dimensi tetrapot dapat dilihat pada gambar tersebut jadi terakhir ini merupakan desain 3D yang sudah kami buat bisa dilihat di sebelah kiri terapa lebih banyak terapot dibandingkan dengan sebelah kanan karena bagian di sebelah kiri akan menghadap langsung dengan gelombang laut dan bisa dilihat juga disini sistem breakwaternya setengah terapung dan setengah tenggelam jadi breakwater ini merupakan simulasi gelombang yang datang dan mengantam breakwater bisa dilihat pada bagian kiri merupakan gelombang yang berasal dari arah laut dan pada bagian kanan merupakan gelombang yang telah mengantam breakwater sementara pada bagian pada simulasi ini breakwater akan digambarkan dengan balok yang berada di tengah tersebut selamat menikmati